Halo, selamat datang di channel Pak Aiti. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan insert sensor. Nah, di insert sensor ini, saya akan membuat nama file-nya dulu, kemudian kita klik simpan, ya kita simpan dulu dengan nama insert sensor. Oke ya, seperti ini. Kita simpan, kita simpan dengan nama insert sensor. Nah, sekarang kita akan buat program-nya seperti biasa, ya, kita pertama, kita klik include dulu, kita buat ikut dulu, kemudian std, std-nya itu lib ya, std-lib, kemudian increase, include, include, kemudian use stream, nah seperti ini using, using name space, oke, std, nah seperti ini ya, kemudian kita lanjut ke void, kita buat void, kalau yang awal kemarin itu kita buat void-nya dulu, tapi nanti sekarang kita buat main-nya ya, insert send sensor, tapi intinya sama, jadi intinya harus tiba dulu nih void-nya, variable-nya yang kamu dipanggil, link, array, ini array, rumusnya array, ini adalah variable-nya length, oke, oke, seperti ini ya, oke, seperti ini, ini, kemudian berikutnya integer main, kita kurung awal, terus integer-nya variable i dan variable n aja, kita buat cout, ya oke, cout-nya kita buat, karena ini buat main, kita masukkan tampilannya yang akan mau ditampilkan main-nya yaitu jumlah elemen, oke, yang diutupkan, oke, seperti ini, oke, kemudian kalau sudah sin, ininya n, ininya kemudian integer a dan variable-nya n, n, terus kemudian kita buat, n, terus kemudian kita buat for, o dan variable nya adalah i, vilanya nya nya adalah 0, kemudian i kurang dari n, i di tambah, oke, setelah itu kita masukkan ee, cout-nya kita masukkan, ee, cout-nya kita masukkan, tak untuk keterangan, masukan Bilangan ke Ke berapa Kita kasih ke nya Itu adalah i plus Satu Oke ininya dikasih keterangan Tanda petik dan Petik koma Ininya kita kasih Array nya Dengan nilainya Itu i Variable nya i di dalamnya Oke sudah cukup Seperti ini kemudian Di bawahnya for Kita panggil Insert Insert sensor Yang sudah dibuat ini tadi Ini tadi kita buat dulu Agar bisa terpanggil di mine Kalau tidak ada Kalau ini tidak terbuat Maka tidak bisa terpanggil Nanti akan muncul version merah Misalnya contoh kita insert Ini Jadi merah ya Begitu Oke karena sudah dibuat Variable nya Jadi tinggal dipanggil Oke kemudian Ini A koma dan Variable n kecil Oke setelah itu Kita kasih sistem Kita kasih sistem nya adalah Close Oke Kemudian Item None Item nya Oke Oke selesai Demand Sekarang kita buat Sintag untuk Untuk Sintag dari Sintag dari insertion nya Insert nya Logoritma dari insert nya Logoritma dari insertion Shot nya Oke Kita Buat Seperti ini Sama Fis seperti ini ya Cuma Nanti Tidak menggunakan titik koma Tapi menggunakan Kurung Buka kurung kurawal Oke ya Ininya Ray Kita samakan Ray Dengan yang di atas ini Integer Integer Length Oke Ininya Buka kurung kurawal Nah kita isi di dalamnya Kita isi dengan Variable dulu Variable nya I J Dan K Yang kita Buat Nanti Variable ini Yang akan kita pakai Yaitu I J Dan K Oke ya Kita buat For nya Dulu For nya I sama Dengan Satu Kemudian I Sep Ini I Lebih Lebih Kecil Ini Lebih Kecil Yang pertama Tadi Ini Lebih Kecil Lebih Kecil Dari Length Panjang Kemudian I Plus Oke Kita buka Kurung kurawal Sekarang J nya Kita panggil J sama Dengan I Jadi J itu sama Dengan I Kemudian While Kemudian J Buka Lebih Besar Dari Nol J Lebih Besar Jika J nya Lebih Besar Dari Nol Maka Ray Ray nya Kita buat Yaitu Apa Yaitu Ray nya J Dikurang Satu Oke Sekarang Ini Lebih Besar Dari Ray Kemudian Kita panggil J Disini Setelah Itu Kita Buka Kurung kurawal Artinya Nanti Disini Yang Terpanggil Di While nya Itu Adalah J Lebih Besar Dari Nol Dan Ray J Dikurangi Satu Jadi ketika Nanti Ada nilai Ada nilai Dari J Maka Dia akan Dikurangi Satu Kemudian Lebih Besar Dari J Oke Jadi Seperti itu Nilai Yang Dikurangi Satu Tadi Misalnya Disini Adalah Ini Lima Lima Dikurangi Satu Kan Empat Dia Apakah Empat Lebih Besar Dari Yang J Nilai J Itu Nilai J Yang Awal Pertama Misalnya Dia Saya Kasih Nilainya Adalah Lima Apakah Empat Lebih Besar Dari Lima Jika Tidak Maka Akan Masuk Kesini Gitu Gitu Mungkin Oke Kemudian Kita Lanjut Ke G Adalah Ray Ini Sama Dengan J Ya Ini J Kemudian Ray Ini Sama Sama Dengan Ray Ini J Dikurangi Satu K Komar Ray Lagi Ininya Adalah J Dikurangi Satu Nah Kita Panggil Sama Dengan Key Nah Kita Panggil Rebell Yang Namanya K G Min Min Titik Koma Oke Oke Seperti ini Untuk yang Tampilannya Dari Pengulangan While Pengulangan Insert Sensor Seperti ini Ya Jadi Seperti ini Script Atau Coding Dari Pengulangan Insert Sensor Atau Pengurutan Dari Insert Sensor Jadi Inilah Script Dari Pengurutan Insert Sensor Ya Oke Oke Nah Seperti ini Kita Sekarang Tinggal Panggil Di Hasilnya Oke Kita Buat Hasil Ya Kita Buat Hasil Untuk Yang Ditampilkan Hasil Pengurutan Nah Seperti ini Ya Kita Buat Hasilnya Disini Ditampilnya Disini Kemudian Ini Titik Koma Kita Buat Lagi For Disini Saya Kasih For Dulu Kemudian Kita Kasih G Sama Dengan 0 G Lebih Kecil Dari Link Disitu Kemudian G Lebih G Plus Ya G Plus Plus Kemudian Buka Kurung Kurawan Nah Sekarang C Out Lagi Kemudian Ini Dikasih Jarak Spasi Jadi Ini Agar Ada Jarak Jadi Nanti Dia Akan Menghasilkan Jarak Disult Itu Jadi Fungsinya Ini Untuk Memberikan Jarak Kemudian Ini Array Array Tampilannya Selesai Selesai Disini Tampilannya Sudah Selesai Kita Coba Test Cek Dari Depan Tampilannya Depan Seperti ini Lanjut Seperti ini Kemudian Kita Geser Ke Algoritma Dari Sejen Seperti ini Nah Ini Ada Salah Jadi Kalau Salah Mencil Merah Garis Ada Merah Ini Array Ini Seperti ini Simpan Sudah Control S Simpan Kemudian Kita Coba Test Ini Saya Clear Luluh Luluh Sebenarnya Gak Diklir Gak Apa Apa Sebenarnya Otomatis Dia Akan Clear Tapi Saya Sukanya Diklir Luluh Kemudian Kita Klik Play Kita Tunggu Prosesnya Dia Masih Memproses Atau Memproses Debugnya Kita Tidak Ada Masalah Di Script Atau Di Sentak Decoding Tidak Masalah Dia Akan Melanjutkan Ke Proses Penampilannya Sudah Nampil Ini Masukkan Jumlah Elemen Saya Masukkan Jumlah Elemen 6 Kemudian Sini Saya Kasih 10 15 Boleh Boleh 15 Kasih 20 Boleh Kemudian Kasih 5 6 Oke Ini Saya Kasih 3 Terus Ini Kasih 25 Oke Silahkan Nanti Dia Akan Menurutkan Sudah Ada 6 Ya Sudah Terurut Ya 3 6 10 15 20 Dan 25 Oke Mungkin Dari Saya Cukup Siap Kemudian Untuk Video Kali Saya Dari Saya Tentang Insert Chainsot Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Dalam Informasi Menyampaikan Informasi Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bersama Saya Pak Aiti Tetap Jangan Kemana Tetap Jangan Lupa Subscribe Dan Like Untuk Channel Saya Agar Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Oke Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya